Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan seperti biasa untuk yang belum subscribe-subscribe dulu tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keuntungan terus diberikan Tuhan yang maha kuasa pemilik langit bumi dan selurusnya Nah seperti biasa saya Rui Hartono akan kembali menemani kalian dan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Baik untuk yang pertama langsung saja seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cempai Soreamparepare Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita hari ini dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari area Pantai Cempai Kota Parepare selalu selatan ini kondisi sampahnya di sini teman-teman luar biasa oke apalagi jelang musim barat nih asli sementara disana masih di lihat nih orang lagi cari kelang tapi kita ngumpulin sampah dulu seperti biasa satu kantong sampah hari ini wow luar biasa kerupuk-kerupuk ini biasa hal sepele ya yang biasa kita makan atau apa Hai dong kok bungkusnya kecil dibuang tanpa sadar soalnya biasanya sih orang itu buang sampah tanpa sadar sih sebenarnya teman-teman ya mereka nggak sadar untuk mereka tahu bahwasannya ini kotor ini nggak baik tapi ketika makan camilan apa segala macam mereka lupa minuman-minuman murah meriah kopi cup apa lagi namanya panter ale-ale tiktek luar biasa memang sih teman-temannya kalau apa ya kita membiasakan diri mulai dari diri sendiri lah bagaimana buang sampahnya nggak secara sembarangan dan kemudian pemerintah memfasilitasi dengan apa tuh ah tempat sampah yang banyak yang tentunya biasanya orang nggak memperbanyak tempat sampah itu karena dirasa nggak nggak apa ya nggak cantik merusak kemandangan dan segala macamnya tapi kan bisa diakali sebenarnya dengan tempat sampah yang estetik gitu ya yang cantik hahaha jadi meskipun banyak tempat sampah kelihatannya masih tetap keren baik teman-teman sepertinya hari ini cukup udah penuh nih kantongan kita jangan lupa tetap jaga bumi dan jangan jangan buang sampah sembarangan ya oke sampai ketemu besok semuanya salam jumpa teman-teman netizen telah berhasil mengumpulkan satu kantong sambah kali ini kita ingatkan nih teman-teman bahwasannya sekarang ini di beberapa daerah ataupun di beberapa kota di Indonesia tilang manual kembali diterapkan nah ini nih jadi nanti kalian bisa search di Google daerah apa saja saja sih yang istilahnya tilang manualnya ini mulai diberlakukan seperti biasa ada yang nggak pakai helm di tilang ada yang enggak punya spion di hilang dan segala macamnya nah ini sekarang akan mulai diterapkan lagi di cuman baru beberapa daerah memang sih teman-teman tilang elektronik ini sepertinya memang masih membuat apa ya angka pelanggaran itu masih tetap bertambah nggak berkurang malahan ya jadi makanya sepertinya kebijakan tilang elektronik ini belum cocok di Indonesia nih jadi harus balik lagi ke tilang manual nah jadi hati-hati teman-teman yang berkendara tetap patuhi aturan lalu lintas dan kemudian jangan coba-coba melanggar-langgar aturan misalnya melawan arah menerbos lampu merah dan segala macamnya nah biasanya sih kita apa ya malas menunggu masih merah pas yang udah merobos dan kemudian misalnya yang melawan arus daripada muter jauh-jauh ya langsung hantam aja padahal kita nggak pernah sadar bahwasannya di akibat perbuatan kita seperti ini biasanya selain membahayakan diri sendiri membahayakan orang lain juga nah gitu Hai 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 selamat menikmati diperlukan 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 diperl Jangan meneroboh lampu merah, sangat berbahaya. Biasa sampaikan oleh di belakang pondas selawing di selatan. Bekerja sama dengan PEDA. Biasakan tidak menggunakan HP pada saat berkendara. Pesan ini disampaikan oleh di belakang pondas selawing di selatan. Berhenti di belakang, jangan meneroboh lampu merah, sangat berbahaya. Berhenti di belakang, jangan meneroboh lampu merah, sangat berbahaya. Biasakan tidak menggunakan HP pada saat berkendara. Berhenti di belakang pondas selawing di belakang pondas selawing di selatan. Berhenti di belakang, jangan meneroboh lampu merah, sangat berbahaya. Biasakan tidak menggunakan HP pada saat berkendara. Terima kasih. Terima kasih. Dekat dari Alpamidi nih kayaknya nih, ya disini ada laporan warga dari sejak sore tuh dan kemudian langsung di blokade sama pihak kepolisian, bahkan tim gegana dari Brimobda Polda Sulusal itu juga bakal bahkan turun ya untuk menetralisir tempat yang ada di sekitar tas mencurigakan ini. Selama beberapa jam teman-teman tim gegana ini kemudian akhirnya memindahkan tas mencurigakan ini ke daerah ataupun wilayah yang tidak terlalu ramai dengan rumah penduduk, yaitu di kawasan mati rotasi dekat pantai tuh. Nah disana tuh tas mencurigakan ini di bawah. Nah setelah diperiksa selama beberapa menit, sekitar 30 menit telah diperiksa disana, akhirnya kondisi dinyatakan aman. Nah ternyata ini dia isinya nih. Nah setelah ini teman-teman, alhamdulillah semuanya mengucap syukur ya. Aduh, sempat bikin kaget lah. Warga itu berkumpul di sekitar situ, itu lama banget kumpulnya mereka itu. Penasaran. Padahal kalau orang-orang di luar negeri tuh teman-teman, kalau ada peristiwa seperti itu, mereka bakal menjauh. Menjauh semuanya. Tapi dasar katanya kita orang-orang kepo, ada peristiwa seperti itu malahan mendekat. Aduh ya Tuhan. Baik teman-teman, sepertinya untuk episode kalian cukup. Sekian dulu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanan ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa. Terima kasih.